Pertandingan Liga 1 Persija Jakarta meraih kemenangan penting di markas Persik Kediri Macan Kemayoran memetik kemenangan titis 1-2 Bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri Persija Jakarta harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-35 melalui Mohamad Hanafi Skuad asuhan Thomas Doll baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui gol Firza Andika Dan gol penalti dari Undrec Kudela Hasil ini membuat Persija mengakhiri puasa kemenangan selama lima pertandingan Di landang Persija, Afrianto Niko mendedikasikan kemenangan atas Persik Kediri untuk Aji Kusuma Aji Kusuma sedang berduka karena sang ayah meninggal dunia Itulah yang membuat sang pemain tidak bisa membela Persija Jakarta dalam laga itu Afrianto Niko berharap hasil ini bisa menjadi motivasi untuk laga-laga selanjutnya Niko ingin agar tren positif klub berjudukan macan kemayoran itu terus berlanjut Persis Solo secara terang-terangan, tidak akan melepaskan Ram dan Sananta ke timnas U24 Timnas U24 asuhan Indra Shafri akan berlaga di Asian Games, Cina Awalnya, Persis Solo memberi sinyal untuk melepas Ram dan Sananta ke timnas Indonesia U24 Pasalnya, ia merupakan bomber yang diharapkan Indra Shafri untuk berprestasi di Asian Games 2022 Namun Persis keberatan melepaskan Ram dan Sananta Karena Fernando Rodriguez pulang ke Spanyol Ram dan Sananta dipastikan tetap bersama Persis Solo untuk melakoni lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 Melawan Rans Nusantara FC pada Jumat 22 September 23, mendatang Persibaya Pastikan Laga Kandang Lawan Arema di Gelora Bung Tomo Isu larangan Laga Persibaya vs Arema digelar di Stadion Gelora Bung Tomo merebak lantaran Sebelumnya Kementerian PUPR mengeluarkan surat edaran berupa larangan penggunaan stadion yang termasuk dalam venue Piala Dunia U17 Indonesia per 15 September Atau satu minggu menjelang berlangsungnya derby jatim Dampak dari surat itu sempat membuat kecewa di kalangan bonek Bonek siap demo jika tak diberi izin untuk melakukan pertandingan Namun, Kementerian PUPR memastikan Memberikan izin Bruno Moreira CS bermain di kandangnya pada pekan ke-13 Liga 1 Indonesia Sabtu 23 September sore waktu Indonesia Barat Kepastian nasib Laga Persebaya vs Arema FC tetap digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Didapatkan usai perwakilan Kementerian PUPRM Akbar Ansari menemui beberapa perwakilan kelompok supporter bonek pada Senin Erik Thohir pastikan pembukaan Piala Dunia U17 berlangsung meriah Yang akan dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Opening ceremony akan berlangsung selama 12 menit jelang duel Indonesia vs Ecuador Tim Garuda Muda bakal menjalani Laga Perdana melawan Ecuador Pertandingan kedua tim akan berlangsung pada Jumat, 10 November 2023 Dengan waktu kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat Pembukaan tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan Pembukaan tersebut berlangsung pada Jumat 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 tersebut berlangsung pada